Polisi berhasil menangkap warga negara asing yang viral melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang satpam di salah satu vila di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali. Polisi berhasil menangkap warga negara asing asal Amerika Serikat yang viral usai melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang satpam di salah satu vila di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali. Pelaku berinisial MZ ini berhasil diamankan di sebuah hotel kawasan Nusa 2, Kabupaten Badung pada Kamis malam. Penangkapan pelaku oleh Polres Gianyar dan Polsek Sukawati ini berlangsung cukup dramatis, sebab saat diamankan pelaku sempat melakukan perlawanan. Warga negara asing di vila KLS Bali, Akkemenuk, malam ini kami bersama tim opsional Polres gabungan dengan Polsek Sukawati, Polres Gianyar dan Polsek Sukawati, melakukan pencarian dari kemarin malam semenjak dilaporkan di Sukawati langsung kita penyelanjuti. Yang pertama kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi dan bandara ngurah rai terkait pencekalan pelaku. Sebelumnya seorang WNA asal Amerika Serikat berinisial MZ menjadi perbincangan di media sosial, usai melakukan pemukulan terhadap Satpam Vila di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali, Padara Pulalu. Akibat aksi pemukulan itu, korban mengalami luka lebam dan satu giginya copot. Tak terima akan perbuatan itu, korban pun langsung melaporkan perbuatan MZ ke Maposek Sukawati. Tim Liputan, BTV